Halo, gue Nyotaki, Ferry di sini, dan kali ini kita lagi di Gunya Studio, terutama di Limbo Space-nya kita. Dan kita mau nyobain salah satu peralatan baru dari Godox, yang fungsinya sebenarnya cukup menarik. Dan ini gue lagi agak vlogging mode sedikit pakai DJI Restream ini. Jadi kita bakalan hari ini nyobain ini. Namanya adalah Godox AKR21, ditemani sama AD100 Pro yang bakalan kita cobain untuk menghasilkan sebuah sesi foto yang menurut gue menarik. Terutama buat cosplayer. Dan model kali ini seperti biasa adalah, ini lagi makeup, lagi makeup. Dan Ferry atau Ririne bakalan jadi model kita untuk nyobain foto dengan AD100 Pro ini. Nah penasaran seperti apa hasilnya dan apa sih sebenarnya kegunaan AKR21 yang, dan tadi gue ceritain, AKR21 itu bagian depannya doang. Yaudah, without further ado, let's check it out. Jadi ini adalah AKR21-nya. Ini adalah salah satu tools yang menurut gue cukup unik. Karena waktu liatnya aja, gue melihat ini alat yang cukup menarik. Apalagi kalau misalnya kalian seorang fotografer cosplay ataupun mungkin seorang cosplayer yang suka photoshoot. Tapi suka bingung kalau punya background itu polos belakang kayak gini. Nah, jadi ini tuh bakalan memberikan sedikit aksen yang berbeda untuk hasil foto ataupun video sebenarnya. Tapi most likely kemungkinan foto. Karena ini bakalan match banget di flash instead of continuous lighting. Cara bentuk sebenarnya ini sedikit reminiscence sama optical snoot. Dan kita sendiri tuh biasa pakai VSA untuk di limu space ini untuk bikin kayak efek bulat atau kayak bulan gitu disini. Cuman kemarin saat kita lihat AKR21 tuh bisa menghasilkan projection image. Jadi mungkin nanti gue akan kasih lihat di dalamnya kayak apa. Tapi sebelumnya kita bahas dulu tentang si AKR21-nya. AKR21-nya sendiri tuh dia punya adapter disini kalau kelihatan. Itu buat convert round head, Godox round head. Misalnya kita pakai AD100 Pro disini atau mungkin nanti kalian kalau ada yang punya AD200 atau Winstrow yang pakai converter bullet. Kita harusnya compatible sama si Godox AKR21-nya ini. Kemudian disini ada satu lagi tuh film strip. Yang disini tuh bakalan dimasukin transparansi atau film buat projection-nya tuh kayak apa. Disini contohnya gue masukin yang kayak gitu. Dan di depannya langsung ada lensa 65mm yang bakalan dipakai buat projection-nya. Jadi ini bakalan menghasilkan projected image. Terutama kalau kalian motor di limbo space atau wide backdrop kayak gini tuh bakalan nghasilin hasilnya cukup lumayan. Dan sebelum gue kasih lihat belakangnya, gue akan coba nyalain dulu dan kasih lihat bentuk dari projection-nya. Nah mungkin kalau kelihatan disini dari lensanya gue ngintipin disitu ada tadi yang udah kita pasang filmnya di proyeksi pakai modeling light-nya AD100. Dan nanti kalau misalnya di fire bakalan nembakin ke wide space seperti ini. Jadi kita akan cobain langsung aja. Gue akan pindah dulu lagi. Tapi ini cepat aja dulu gue akan test fire ke limbo space kita. Mungkin tuh kalau dapet. Jadi kurang lebih kayak gitu di limbo space kita bakalan ada proyeksi image. Yang cukup menarik. Makanya gue actually pengen banget ngeliat kalau si AKR21-nya ini pakai continuous light. Cuman sayangnya gue belum menemukan yang support selain LC30. Karena katanya yang L30 support. Tapi gue agak bingung karena dia pakai Godox mount. Sedangkan ini nggak ada converter Godox mount-nya. Dia cuma ada round head sama fresnel. Fresnel tuh yang kayak misalnya kalian pakai TT600 atau YN365. Jadi head flash mode lama tuh bakalan compatible ke situ. Tapi belum ke Godox mount. Nah ini gue belum sure gimana. Gue juga sempat nanya. Katanya bisa-bisa aja. Dan kita kebetulan nggak punya ML30. Di studionya gue-gwee gue punya ML60. Tapi belum kita cobain juga. Jadi yaudah kurang lebih sih kita pakai si AD100 Pro-nya dulu. Again kalau kalian mau power yang lebih mungkin bisa pakai AD200. Atau AD200 Pro yang punya round head. Jadi cukup menarik juga. Oke kurang lebih itu aja tentang sekirah si AKR21-nya. Kita akan langsung cobain aja gimana hasilnya buat photoshoot. Dan harusnya kita akan memberikan gambaran yang lebih jelas. Daripada cuma sekedar ngomong kayak gini aja. Dan kita pakai AD100 Pro disana. Terus di atas sini gue akan pakai TL60. Di boom. Dan modelnya tadi gue bilang veli. Di foto dengan A7C. Pakai lensa tamron 2875. Jadi lampunya bener-bener dual light saja. Si AKR21 plus AD100 Pro sama TL60-nya. Yaudah langsung aja kita cobain photoshoot-nya ya. Nah jadi kita merubah sedikit setup-nya setelah di-adjust lagi. Agak kurang main light disini. Jadi kita pakai juga SL60. Sama grip dari strip kayak gini. Biar ada cahaya sedikit ke mukanya. Kalau nggak ternyata tadi hasilnya nembak banget pakai projector-nya. Dan kita lanjutin aja karena failingnya juga sudah siap. Tapi dia lagi ngasok karena pakai haknya tinggi. Dan minum. Dari mana? Dari kurin kohi. Kurin kohi punya minuman kan? Curang ya? Satu brand dipegang sendiri. Oke kita lanjutin aja habis ini. Sampai jumpa. Dan ini adalah beberapa hasil fotonya. Dengan backdrop-nya Limbo. Ini cukup membantu elevate result-nya untuk background yang dreamy dan juga fantasy-like. Mungkin kalau ada power flash yang lebih oke. Dan juga area yang gue set sedikit lebih gelap. Hasilnya akan lebih baik lagi. Tapi so far. Walau kita baru cobain sedikit aja filmnya. Result-nya sudah above expectations. Dan I have to say. Ini adalah salah satu modifier yang bisa dibilang cukup rare. Yang mungkin akan sangat perfect dipakai untuk foto konten sci-fi. Atau fantasy. Seperti cosplay ataupun cyberpunk-esque content. Tadi experience kita dengan Godox AKR21 Projector Attachment. Modifier ini bakalan bisa kalian rent juga selama foto sesi di Gunya Studio tentunya. Dan gue sendiri secara pribadi kemungkinan akan memakai modifier ini cukup sering ke depannya buat foto cosplay juga. Penasaran kan? Langsung aja sekalian booking deh di Gunya Studio ya. Biar kalian bisa experience juga. Modifier yang cukup unik ini. That's it for this video. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan aktifkan lonceng notifikasi kalian. Biar bisa mantau terus what's next-nya di Gunya ya. Follow juga sosmednya Gunya Team di at Gunya Studio. Untuk studionya, at GunyaMedia.id untuk review dan experience. Dan tentunya at GuiGui.com yang bakal support channel ini juga. Thanks for watching and have a nice day. Ferry signing out. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax